Mereka juga harus berjuang untuk mencari sebuah daun yang tadi bernama Latamau Sandi Dan daun ini tuh susah banget buat didapetin Halo BookBesties, welcome and welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy Terima kasih sudah klik video ini dan seperti yang kalian di judul di video kali ini Aku mau kembali mereview lagi Tapi yang bedanya di video kali ini aku akan mereview salah satu cerita yang ada di aplikasi Cabaca Dan di cerita ini tuh ada sekitar 50 lebih bab So kalau misalkan kalian penasaran, pastikan kalian duduk mandi, siapkan cemilan dan air putih So with that and further ado, mari kita langsung ke videonya Oke jadi cerita yang bakalan aku review di video kali ini yaitu judulnya Latamau Sandi Covernya seperti ini Dan cerita ini aku baca di aplikasi Cabaca Dan kalian jangan lupa untuk download aplikasinya Oke sebelum kita ke reviewnya, aku mau sedikit ngomongin tentang covernya dulu Kalian bisa lihat di layar covernya tuh seperti ini Ada silhouette sosok laki-laki Kayak dia tuh penampilannya seperti era-era kerajaan dan zaman dulu gitu ya Terus di belakangnya tuh berlatar seperti gunung, terus ada daunan atau pohon-pohon atau seperti hutan kayak gitu Dan menurutku covernya ini cukup cantik dan ya aku lumayan suka dengan cover ini gitu Jadi Latamau Sandi ini mengisahkan tentang Banu Aji dan Saniskara yang berjuang demi kesembuhan ibunya yang tidak sadarkan diri selama 10 tahun Singkat cerita, Banu Aji diculik oleh orang yang dicurugai komplotan para penyamun yang ingin memanfaatkan kelebihan Banu Aji dalam meracik ramuan Sekaligus untuk mencari keberadaan daun kabadian yang bernama Latamau Sandi Oke kita langsung aja ke reviewnya, diceritakan dengan sudut pandang ketiga Dengan latar belakang pada zaman-zaman kerajaan Kalau dilihat dari temanya, menurutku cerita ini cukup unik Karena belum banyak penulis yang mengusung tema di zaman-zaman kerajaan kayak gitu Dengan diselipkan gabungan antara fantasi dan action Jadi selain tokoh karakternya ini berjuang dalam menyembuhkan ibunya Mereka juga harus berjuang untuk mencari sebuah daun yang tadi bernama Latamau Sandi Dan daun ini tuh susah banget buat didapetin Nah kita masuk ke dalam tokoh karakter di ceritanya Di opening kita sudah disuguhkan oleh beberapa konflik ringan Dengan beberapa tokoh karakter yang sudah ada Yaitu Banu Aji dan adiknya yang bernama Saniskara Jadi mereka ini kakak adik gitu ya Menurutku mereka adalah tokoh karakter utama yang cukup kuat dan penting di dalam cerita ini Pengambangan karakter mereka sih menurutku lumayan dapet ya Seperti Saniskara yang di awal kita belum tahu sifatnya Ternyata pas kebelakang D itu adalah tokoh cewek yang pemberani dan juga kuat Selain itu juga ada beberapa tokoh karakter pendukung yang cukup krusial Seperti Nanti dan juga Dipa Mereka-mereka ini adalah tomba konflik yang membuat cerita ini jauh lebih hidup Oke kita masuk ke konflik alur dan plotnya Secara garis besar konfliknya yaitu ada satu Yaitu bagaimana cara si tokoh utama agar bisa menemukan daun latamau sandi Untuk menyembuhkan ibunya Bis itu masuk ke konflik-konflik ringan seperti Perseteruan antara Dipa dan Banu Aji dan juga para kelompok penyamun ini Yang juga ingin mendapatkan daun latamau sandi Alurnya mengukur rapih dan pas Gaya bahasannya kalau boleh aku bilang itu cukup baku tapi terkesan tidak kaku gitu Tetapi kita masih bisa menikmati alur gaya bahasannya yang terkesan formal Nah sekarang kita masuk ke hal-hal yang aku sukai dan yang kurang aku sukai dalam cerita ini Pertama hal yang aku sukai nih Pertama dari segi detail penggambaran latar yang full of reset Maksudnya ceritanya itu menurutku bener-bener resetnya itu mendalam banget Luas dan juga diceritakan dengan segala sisi Selain itu juga aku suka dengan alurnya yang rapi dan pas Serta gaya bahasannya yang meskipun baku tapi tetap enak untuk dibaca Sementara tiap tokoh karakternya juga menurut aku itu dapat banget dan terkesan hidup Untuk hal yang kurang aku sukai sih mungkin lebih ke plotnya yang mengambil sistem slow burn Atau alias plotnya itu agak sedikit lambat Jadi kita tuh dibawa dulu kesana kesini dengan berbagai macam konflik gitu ya Dengan berbagai macam perketegangan baru mengarah ke konflik utamanya gitu But overall cerita ini seru banget buat kalian baca Kenapa kalian harus membaca cerita ini? Karena yang pertama cerita ini tuh berlatar pada era kerajaan Dimana settingnya itu cukup detail dan kita bisa tahu seperti apa sih kondisi pada zaman tersebut Lalu alasan kedua adalah karena cerita dengan tema yang seperti ini itu Belum banyak diusung oleh penulis gitu Bisa aku pastikan penulis yang mengambil tema fantasy action ini tuh masih terbilang cukup kurang Aku gak bilang gak ada ya Pasti ada beberapa penulis yang juga sudah menulis cerita dengan tema ini gitu Makanya cerita ini cukup rekomendasi buat kalian untuk baca Selain itu alur plotnya juga lumayan seru Soalnya kita tuh bisa masuk ke dalam ceritanya dan juga pendalaman risetnya cukup luas Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk baca cerita ini? Kalau misalkan kalian tertarik Kalian langsung aja baca di aplikasi Cabaca Download aplikasi Cabaca Dan cari atau searching judul Lata Mau Sandi Di sana bakalan ada langsung kalian bisa baca cerita ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya Thanks for watching, have a nice day, see you next video Bye bye